Ayo adik-adik waktunya sekolah minggu Kedua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu Halo adik-adik selamat hari minggu Hai kakak selamat hari minggu Wah gak terasa ya kita sudah sampai di hari minggu lagi nih Kalau hari minggu tiba saatnya untuk ibadah sekolah minggu Nah sebelum kita mulai ibadah kita hari ini Kakak-kakak mempunyai apa adik-adik semua yang sedang beribadah di rumah Apa kabarnya adik-adik? Saya anak Tuhan selalu ceria Puji Tuhan hari ini kita masih bisa beribadah di rumah ibadah sekolah minggu Walaupun masih secara daring Nah tema untuk ibadah hari ini adalah Mampu memaafkan Nah untuk memulai ibadah kita hari ini Kita naikkan dalam satu pujian Dengan lagu Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Lalu disambung dengan KASIH Ayo semuanya bangkit berdiri Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Kukasihi wajahmu Kemuliaan Raja Kasihi kau dengan kasih Tuhan K-A-A-S-I-H K-A-A-S-I-H Kasih, 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 kasih Kasih, 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 kasih K-A-A-S-I-H 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 K-A-A-A-S-I-H K-A-A-S-I-H K-A-A-A-S-I-H Kasih, 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 kasih Kasih itu sama, tidak suka marah-marah Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus Kasih, 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 kasih Shalom adik-adik, saatnya kita memulai ibadah kita Kita terlebih dahulu berdoa Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa Bapak di dalam surga, kami mengucapkan Terima kasih atas berkat dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan Yesus, kami anak-anakmu di sini Mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan Dan akan mendengarkan firman Tuhan Lindungilah kami di sepanjang ibadah ini Tuhan Ajari kami, supaya kami menjadi Anak-anak yang baik, anak-anak yang akan dengar-dengaran Inilah doa kami, dan terimalah ibadah kami hari ini Amin Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan Karena tema kita hari ini mampu memaafkan Kita angkat satu lagu pujian Kasih itu memaafkan Semuanya bangkit berdiri Kasih itu memaafkan Kasih itu tak pernah dengar Kasih itu memaafkan Kasih itu memaafkan Kasih itu memaafkan Bukan hanya Tiga kali Bukan juga Tujuh kali Tapi tujuh puluh kali Tujuh kali Sekarang mati mu Kasih itu memaafkan Kasih itu tak pernah datang Kasih itu memaafkan Kasih itu memaafkan Bukan hanya tiga kali Bukan juga tujuh kali Tapi tujuh puluh kali Tujuh kali Segera matimu Bukan hanya tiga kali Bukan juga tujuh kali Api tujuh puluh kali Tujuh kali Segera matimu Halo adik-adik Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan Untuk itu kita doa lebih dulu ya Mari kita berdoa Tuhan Yesus Kami berterima kasih Atas penyertaan Tuhan Dari awal ibadah ini Hingga saat ini Tuhan masih memberikan kami Sukacita Terima kasih Tuhan Sekarang kami Mau mendengarkan firmanmu Biarlah roh kudusmu Yang berbicara Lewat kakak sekolah minggu Agar kami Anak-anakmu Dapat Memahami firman Tuhan Hari ini Terima kasih Tuhan Berfirmanlah Tuhan Kami siap mendengarnya Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Adik-adik Mari kita buka Alkitab kita Semua punya Alkitab kan Sudah siap kan adik-adik Mari kita buka Kejadian 50 Ayat 15 Sampai 21 Kejadian 50 Ayat 15 Sampai 21 Kita baca secara bersama-sama Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati Berkatalah mereka Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita Dan membalaskan sepenuhnya kepada kita Segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf Sebelum ayahmu mati Ia telah berpesan Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu Dan dosa mereka Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu Maka sekarang Ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hambamu Allah ayahmu Lalu menangislah Yusuf Ketika orang berkata demikian kepadanya Juga saudara-saudaranya datang sendiri Dan sujud di depannya serta berkata Kami datang untuk menjadi budakmu Tetapi Yusuf berkata kepada mereka Janganlah takut Sebab aku inikah pengganti Allah Memang kamu telah merekareka Yang jahat terhadap aku Tetapi Allah telah merekarekakannya Untuk kebaikan Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar Jadi janganlah takut Aku akan menanggung makanmu Dan makan anak-anakmu juga Demikianlah ia menghiburkan mereka Dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya Demikianlah pembacaan firman Tuhan Adik-adik di rumah Siapa yang masih ingat cerita Kisah Yusuf Ayo Pernah mendengar cerita tentang Yusuf kah? Ini sudah beberapa kali diceritakan dalam Bada sekolah minggu adik-adik Pasti adik-adik semua masih mengingatnya kan? Untuk itu sekarang kakak menceritakannya Kembali secara singkat Yusuf adalah anak Yaakob Nama ibunya Rahel Yusuf Salah satu anak kesayangan Yaakob Dia mempunyai saudara-saudara Banyak Ketika Yusuf berumur 17 tahun Ayahnya membelikan dia Juba yang bagus Baju yang bagus Hadiah ulang tahunnya yang ke-17 Yusuf senang sekali menerimanya Dan pada saat itu juga Ayahnya menyuruh Yusuf Pergi mencari saudara-saudaranya Dimana saudara-saudaranya pada saat itu Sedang menggembalakan domba di padang gurun Dengan cita-cita Yusuf pergi Menemui saudara-saudaranya Sesampainya di sana Yusuf memanggil saudara-saudaranya Abang, abang saya datang Katanya Lihat bajuku Saya dibelikan ayah baju Juba yang bagus Katanya Mendengar perkataan itu Saudara-saudaranya Bertambah sakit hati Kepada Yusuf Mereka tidak suka Yusuf itu Disayang oleh orang tuanya Jadi Saudara-saudaranya Merencanakan sesuatu yang buruk Kepada Yusuf Setelah Yusuf datang Mereka langsung Mengelilingi Yusuf Dan menangkap Yusuf Apa yang terjadi? Yusuf dibuang ke Lubang Dibuang ke sumur yang kering Dan bukan hanya disitu adik-adik Ketika Ada orang Mesir lewat Pedagang median Mesir lewat Mereka Punya Rencana lagi Eh Tidak usah dia dibuang disitu Di lubang itu Kita ambil aja Kita jual saja dia Katanya Nanti kita kasih tahu Sama ayah Kalau dia sudah dimakan Binatang buas Kata saudara-saudaranya yang lain Lalu Mereka mengambil Yusuf Kembali dari sumur tadi Mereka ambil Lalu mereka jual Sama orang Mesir Setelah itu Mereka memotong Seekor domba Lalu darahnya Dioleskan kepada Baju jubahnya Si Yusuf tadi Untuk mempertahukan Ke ayahnya Bahwa Yusuf itu Dimakan oleh Binatang buas Ternyata adik-adik Yusuf tadi Setelah sampai di Mesir Dia Dijadikan budak Di istana oleh Potifar Karena Yusuf itu Orang yang baik Dia selalu Ingat Dengan Tuhan Dan dia selalu Takut melakukan Sesuatu Kejahatan Untuk itu Dia dipercayakan Oleh Potifar Untuk bekerja Di istana Dan juga Di rumahnya Tapi suatu hari Yusuf itu Difitnah Difitnah oleh Istrinya Potifar Dia dipitnah Melakukan sesuatu Yang jahat Yang bukan Dia tidak lakukan Dinyuritahukan Kepada Raja Bahwa Yusuf itu Sudah melakukan Sesuatu kejahatan Dia harus dihukum Katanya Akhirnya Yusuf dimasukkan Kedalam Penjara Setelah Di penjara Yusuf juga Selalu berbuat Baik Disana Dia Akhirnya Dia dipercayakan Oleh kepala penjara Untuk mengurus Penjara Dan Orang-orang Yang ada disana Disana Dia bertemu Dengan Juru Minum Dan Juru Roti Yang kerja Di rumah Potifar Pada saat itu Juru Minum Dan Juru Roti Bermimpi Dan dia Menyampaikan Kepada Yusuf Mimpinya Lalu Yusuf Mengartikan Mimpi mereka Nah Suatu hari Juru Minum Juru Minum Tadi Kembali lagi Bekerja Di rumah Potifar Kembali Bekerja Ke istana Di istana Dia tetap Menjadi Juru Minum Disana Dia Bekerja Dengan Baik Dan Suatu hari Raja Firan Bermimpi Dalam Mimpinya itu Dia Bermimpi Ada Tujuh Lembu Gemuk Dan Tujuh Lembu Yang Purus Sekali Dan Ada Tujuh Gandum Yang Baik Dan Ada Tujuh Yang Tidak Baik Firan Pun Gelisah Apa Arti Mimpi Ini Katanya Dia Bingung Apa Yang Akan Terjadi Lalu Dia Bertanya Siapa Yang Bisa Mengartikan Mimpi Saya Pada Saat Itu Juru Minum Tadi Mengingat Oh Iya Waktu Itu Aku Di Penjara Mimpiku Diartikan Oleh Yusuf Dan Arti Mimpiku Itu Benar Katanya Lalu Disampaikannya Lah Ke Firan Oh Ada Tuhan Dia Sedang Di penjara Sekarang Katanya Dia Bisa Mengartikan Mimpi Tuhan Katanya Lalu Tuhan Berkata Kepada Juru Minum Sekarang Kau Pergi Ke Penjara Jemput Dia Dari Sana Katanya Lalu Yusuf Dibawa Ke Istana Kembali Untuk Mengartikan Mimpi Firan Dia Bertemu Dengan Firan Dia Katakan Saya Dengar Kau Bisa Mengartikan Mimpiku Tolong Kamu Taksirkan Apa Arti Dari Mimpiku Kata Firan Lalu Yusuf Menjawabnya Bukan Bukan Saya Yang Mengartikannya Tapi Tuhan Yang Memberikan Kuasa Katanya Lalu Bajah Firan Menceritakan Mimpinya Kepada Yusuf Dan Yusuf Berkata Dengan Tujuh Lembu Yang Gemuk Itu Itu Artinya Kita Akan Memperoleh Berkelimpahan Katanya Berkat Berkelimpahan Selama Tujuh Tahun Dengan Tujuh Ekor Lembu Yang Urus Berarti Akan Terjadi Kekurangan Atau Kelaparan Selama Tujuh Tahun Lalu Apa Yang Harus Kita Lakukan Kata Raja Yusuf Berkata Selama Dalam Tujuh Tahun Berkelimpahan Kita Harus Menyimpan Semua Sebagian Hasil Ladang Supaya Ketika Tujuh Tahun Kita Kelaparan Dalam Tujuh Tahun Itu Berkekurangan Kita Tidak Kelaparan Kata Yusuf Oh Kalau Begitu Kau Saja Saya Percayakan Kepadamu Semuanya Katanya Dan Pada Saat Itulah Virau Mengangkat Yusuf Menjadi Orang Nomor Dua Di Mesir Dia Dijadikan Menjadi Perdana Menteri Untuk Mengatur Semua Keuangan Yang ada Di Mesir Dipercayakan Kepada Yusuf Adik-adik Setelah Tujuh Tahun Berkelimpahan Tiba-lah Saatnya Tujuh Tahun Berkekurangan Di Semua Negeri Tidak Ada Makanan Yang ada Hanya Di Mesir Itulah Datanglah Saudara-saudara Yusuf Dari Israel Untuk Membeli Makanan Ke Mesir Saat Mereka Tiba di Istana Mereka Disambut Oleh Yusuf Yusuf Masih Mengenal Mereka Adik-adik Tapi Saudara-saudaranya Tidak 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 Mengenal Yusuf Lagi Karena Apa Yusuf Sudah Menjadi Perdana Menteri Disana Yusuf Sudah Gaga Tambah Gaga Yusuf Dihormati Disana Yusuf Melihat Oh ini Mereka Saudara-saudara Sudah Datang Tapi Adik-adik Ingat Yusuf Tidak Dendam Kepada Saudara-saudaranya Yusuf Memaafkan Saudaranya Walaupun Yusuf Itu Menderita Dibikin Saudara-saudaranya Tapi Dia Tidak Mengingat Itu Nah Firman Hari ini Adik-adik Kita Diajarkan Untuk Saling Memaafkan Karena Tema Kita Hari ini Yaitu Mampu Memaafkan Mampu Memaafkan Adik-adik Pernah Enggak Membuat Suatu Kesalahan Siapa Disini Yang Tidak Pernah Berbuat Salah Ayo Tentu Semuanya Pernah Berbuat Salah Contohnya Apa Contohnya Yang Kecil Ya Kakak Berikan Adik-adik Bermain Di luar Atau Di teras Ketakan Bermain bola Tiba-tiba Bolanya Itu Menendang pot Mamaknya Di rumah Tendang Tos Kena pot Mamaknya Pecah Bunganya Hancur Potnya Pecah Bagaimana Perasaan Adik-adik Ketika Melakukan Suatu Kesalahan Apa Yang Ada Di hati Adik-adik Apakah Adik-adik Merasa Takut Atau Ah Biarkan Aja Nanti Kalau Mamak Tanya Bilang Aja Saya Tidak Tau Ataukah Seperti Itu Atau Adik-adik Merasa Ah Nanti Aku Ngomong Jujur Deh Sama Mamak Aku Tidak Tidak Sengaja Nanti Minta Maaf Kira-kira Yang mana Yang dipilih Adik-adik Kalau Kakak Sarang Keni Kita Harus Ngomong Jujur Dan Minta Maaf Kalau Kita Tidak Minta Maaf Kita Akan Merasa Takut Hati Kita Ini Tidak Tenang Takut Takut Berjumpa Dengan Mamaknya Ah Nanti Kalau Ditanya Aku Dimarahi Pasti Begitu Perasaannya Tapi Kalau Kita Jujur Adik-adik Kita Ngomong Langsung Kepada Mamak Mamak Saya Minta Maaf Ya Tadi Tidak Sengaja Bikin Kodnya Mamak Pecah Dan Bunganya Rusak Pasti Mamaknya Memberi Maaf Kepada Adik-adik Karena Apa Karena Adik-adik Sudah Berani Minta Maaf Dan Berkata Jujur Bertanggung Jawab Atas Kesalahan Yang Dilakukan Begitu Juga Kita Hari Ini Lewat Firman Tuhan Kita Juga Diajarkan Untuk Mampu Memaahkan Orang Lain Jangan Menyimpan Dendam Di Hati Karena Apa Itu Tidak Bagus Tidak Bagus Menyimpan Dendam Jadi Lewat Firman Hari Ini Kita Diajarkan Memaafkan Kesalahan Orang Lain Ya Yang Kedua Memaafkan Kesalahan Orang Lain Bukan Berarti Kita Sakit Tidak Justru Kalau kita Memaafkan Orang Lain Hati Kita Tenang Ya Adik Adik Memaafkan Itu Bukan Berarti Kita Lemah Bukan Adik Jadi Kalau kita Memaafkan Orang Berarti Kita Hebat Bisa Memaafkan Orang Lain Ya Dan Memaafkan Adalah Pilihan Untuk Melepaskan Amarah Dan Melakukan Kebaikan Kepada Orang Memaafkan Itu Amarah Sakit Hati Yang ada Di hati Kita Ini Kita Lupakan Dan Kita Berdamai Dengan Orang Lain Atau Teman Kita Selanjutnya Memaafkan Bisa Memberikan Kesembuhan Dan Ketenangan Bagi Kita Ini adik-adik Ya Dan yang terakhir Memaafkan Itu Memperbaiki Hubungan Kita Dengan Orang Lain Jadi Adik-adik Ingat Kita Mampu Memaafkan Orang Lain Yang Kedua Kita Juga Harus Mampu Memberi Maaf Kepada Orang Lain Karena Kita Anak-anak Tuhan Tuhan Yesus Juga Mampu Memaafkan Dan Menghampuskan Segala Dosa-dosa Kita Dia Relak Berkorban Di Kayu Salib Itu Hanya Memaafkan Kita Hanya Mengampuni Segala Dosa Kita Karena Tuhan Mengajarkan Kita Untuk Saling Memaafkan Saling Memberi Maaf Supaya Hati Kita Damai Hubungan Kita Baik Dengan Orang Lain Dengan Orang Tua Kita Dengan Saudara-saudara Kita Maka Kita Harus Saling Memaafkan Sebagaimana Yusuf Juga Memaafkan Terima 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 kasih Tuhan Tuhan Untuk Firman Hari Ini Yang Mengajarkan Kami Untuk Saling Memaafkan Dan Kami Juga Bisa Saling Memberi Maaf Kepada Orang Lain Biarlah Tuhan Yesus Tuhan Tuhan Memberkati Tuhan Mengampuni Segala Kesalahan Kami Dan Dosa-dosa Kami Sehingga Kami Boleh Menerima Berkat-berkat Tuhan Yang sudah Tuhan Sediakan Untuk Kami Semua Terpucilah Namamu Tuhan Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Terpuccompass Handa Kami Slam Kami Yang Nama Tuhan Sal selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati Yesus menikmati menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 adikmati adikmati menikmati 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 adikmati adikmati ibadah kita sudah selesai sekarang kakak mau mengajak adikmati semuanya berdiri kita mau berdoa bersama doa bapak kami kita berdoa bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu Dibui seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan menggunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, di dalam surga Ku beri makasih Amin Amin Oke adik-adik Adik-adik, kakak sekolah minggu Tidak akan bosan-bosan Untuk selalu mengingatkan adik-adik Makan makanan yang bergizi Wajib cuci tangan Dan pastinya jangan lupa selalu pakai masker Oh ya adik-adik, kakak sekolah minggu Mengucapkan selamat menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia Adik-adik merayakannya di rumah kita masing-masing Salam sehat Salam merdeka Merdeka, merdeka Sampai jumpa Sampai jumpa Dadah